ini sudah meletas dan 10 hari lagi mungkin kita panen wow ada telur cangkang halo teman-teman JF21 di sore hari di kandang ternak saya setelah kemarin 2 hari yang lalu saya ada panen dari kandang ternak saya dari 5 gelodok menghasilkan 9 anakan salah satu anakannya ada 4 ekor yang saya pindah di sangkar kondisinya saat saya panen memang tidak begitu baik artinya mereka ada yang kondisi pertumbuhannya sudah tidak bagus seperti yang kita lihat kemarin namun sudah mulai berangsur-angsur membaik karena saya loloh ketika kita rawat mereka dengan loloh tangan persentase untuk pertumbuhannya baik itu lebih tinggi karena mereka mendapatkan suplai makanan yang lebih banyak dan merata beda ketika mereka bersama induknya ada yang besar ada yang kecil sehingga suplai makanan dari indukan tidak merata lebih dominan yang besar yang memiliki atau mempunyai kesempatan mendapatkan makanan dari induknya yang banyak sehingga ada yang kalah nah ini ya disini ada biola pb ewing ada juga yang seperti paskun ini kemudian ada biola pio ini biola pb ewing split pf informasi lagi bahwa yang disini induk aqua dan biola pb ini sudah menetas tiga ya mungkin 10 hari lagi akan kita panen ini sudah mulai kawin-kawin lagi di bawah ini juga sudah menetas tiga sudah mulai banyak nih ya yang menetas informasi lagi yang sudah menetas ini pasangan dari krimino retina merah dan mata merah ini menetas satu nah kemudian aqua dan pb krimino ini juga sudah menetas saya hidupkan blitznya dulu nah ini ya sudah mulai terang ya gelap ya kalau kita ambil tadi kurang cahaya ya ini sudah menetas ya dan 10 hari lagi mungkin kita panen wow ada telur cangkang tuh ya cangkang telur ada di dalam cepuk ya sudah menetas mudah-mudahan anaknya bisa banyak karena biasanya pasangan pb krimino dan aqua ini hanya menetas satu nah ini agak jarang ya bahaya juga oke kemudian yang menetas yang di atas sini albino dan albino anaknya pb krimino semuanya biasanya yang di bawah sini lupino dan albino juga sudah menetas dan anaknya satu sudah saya ambil kemarin sisa satu mata merah juga ya nah jadi banyak sekali indukan yang menetas ya nah kemudian ini ini anakan ya masih paut ya ini blue 2 ya blue 2 ini apabila saya pasangkan nanti dengan albino ini ya maka anak-anaknya akan keluar krimino ya pb krimino nah ini ya anakan dari aqua blue 2 dan pb krimino ya split ino jadinya dengan yang ini nanti saya jodohkan untuk mencetak pb krimino mata merah nah kemudian disini disini sudah saya masukkan banyak juga yang lain ini biola pb ewing aqua blue 2 kemudian ini juga banyak aqua di tempat saya ada juga albino dan krimino kita jual semua nanti disini nah ini nanti kalau sudah malam akan dipindahkan ke dalam inkubator karena masih agak kecil supaya tidak kedinginan jadi setiap pagi hari saya keluarkan taruh disangkar tujuannya supaya mereka ketika buang kotoran tidak numpuk di alas tempat penaruhan akan biasa sehingga bulu-bulunya akan kotor kalau mereka disangkar seperti ini maka kotornya akan langsung jatuh dan bulunya akan tetap bagus nanti akan kita pindahkan ke dalam inkubator yang tersedia nah ya teman-teman semuanya setelah kemarin kita panen dari 5 gelodok kita menghasilkan 9 sekarang yang tersisa di gelodok ini setelah saya hitung sekitar 10 ekor jadi hasilnya dari kandang ini ada 2 ekor kemudian disini 1 ya sudah ada 3 kemudian disini ada 1 4 kemudian disini ada 3 anakan jadi 7 tambah yang dari indukan aqua ini ada 3 ekor ya jadi 10 belum lagi nanti yang akan menetas jadi sangat banyak sekali nah disini ini yang saya beli dulu dari jawa ini jantan tapi tidak mau kawin saya juga bingung ya ini 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 kramino ya kemudian hasil pemisahan dari indukan yang tidak begitu bagus ya tuh yang albino saya ganti pasangannya dari pb kramino jantan juga itu ya kalau cocok harga akan kita jual nah sebagian sudah mulai masuk ke dalam glodok ya nah yang kiri ini pb split biola split ino ya yang green ini juga ini materi untuk mencetak biola lotino ya ini green split biola split pb split ino jadi tidak sejual ya saya taruh dulu disini ada aqua juga disitu diatas juga diatas banyak moteri kita ini aqua aqua blue 2 split ino saya saya juga akan tunjukkan ya enakan yang dari 5 godok kemarin yang saya panen nah ini ya kemarin sudah 2 hari berlalu sudah besar besar ini baru satu kali saya kasih loloh di pagi hari tadi ini sudah jam 5 jadi hari ini yang kedua kalinya sebentar lagi akan saya lakukan nah ini yang anakan yang agak sakit kemarin ya sudah mulai agak sehat sementara yang albino albino lotino kondisinya sudah mulai sehat ini ini tanda-tanda mereka lapar ya oke jadi di gelodok ada 3 ekor mata merah lagi yang belum saya panen mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa kita panen nantinya sepertinya sudah mulai banyak hasil dari mata merah yang akan kita panen nanti oke saya rasa itu ya informasi di kandang penak saya salam sukses salam sehat untuk kita tetap semangat dalam peternak jos